Halo guys, ketemu lagi dengan saya Jerry Cerde disini ini kan kita lihat tumpukan kelapa sawit saya akan menjelaskan sedikit kenapa kelapa sawit ini harus ditumpuk seperti ini harus disusun seperti ini terapi seperti ini karena kelapa sawit ini mengandung air juga disitu salah satunya untuk menyerap air agar pohon kelapa sawit nanti pas di musim kemarau atau musim panas bisa mengambil air dari kelapa sawit ini yang berjarak sekitar 2 meter atau 1 meter setengah dari sini ke pohon sawit ini dipergunakan agar untuk menyerap air kelapa sawit ini makanya kelapa sawit ini selalu disusun disimpan dengan rapi disini agar bisa menampung air air hujan ataupun kelembapan-kelembapan di sekitar pohon sawit nah yang kedua itu tadi yang pertama penjelasannya yang kedua adalah kelapa sawit ini kenapa tidak dibakar karena kalau dibakar kelapa sawit ini akan mengganggu pertumbuhan kelapa sawit yang ada di sekitarnya yaitu tadi panas dan yang panas dan lapas sawit juga kalau kelepapnya atau kelepak lapas sawit ini juga kalau sandainya dibakar untuk menyerap pohon-pohon sawit atau akar sawit yang menyerap menyerap air nanti pasti waktu musim panas tidak ada lagi kosong jauh dari mata air nah ini kegunaannya kelapa sawit ini disimpan disusun rapi seperti ini untuk menyerap air atau menampung air yang menampung air untuk di masa musim musim panas nanti nah untuk berjarakannya dia tidak jauh dari kelapa sawit dengan pohon sawitnya sendiri ini agak dekat agak dekat nah itu salah satu kegunaannya kenapa kelapa sawit tidak dibakar nah mungkin itu aja guys untuk keterangan atau videonya hari mungkin besok atau masa nanti kita akan mem melanjutkan video selanjutnya lagi oke guys mungkin itu aja terima kasih selamat menikmati